Setelah banyak antisipasi, disuguhi oleh teaser dan bocoran, Asus hadir untuk menghadirkan seri Rockpond 6 terbarunya. Smartphone gaming baru menghadirkan yang terbaik yang dapat ditawarkan segmen smartphone dalam hal perangkat keras. Perusahaan menghadirkan dua smartphone baru yaitu Rockpond 6 dan Rockpond 6 Pro. Perangkat ini adalah pertama dari gelombang ponsel gaming baru yang diluncurkan bulan ini. Perangkat berbagi beberapa kesamaan dengan beberapa tweak untuk varian Pro agar berdiri di duo. Spesifikasi Rockpond 6 Baik Rockpond 6 dan 6 Pro menghadirkan layar AMOLED seluas 6,78 inci, yang sama dengan resolusi Full HD+, dan kecepatan refresh 165Hz. Perlu dicatat bahwa kalian dapat secara manual menyesuaikan kecepatan refresh hingga 60Hz jika kalian ingin menghemat energi. Mereka memiliki tingkat pengambilan simul sentuh 720Hz dan kecerahan puncak yang mengesankan 1200 nits. Ada lapisan Corning Gorilla Glass Victus yang bagus untuk menahan koresan. Dalam hal perangkat keras, tidak ada kejutan besar. Seperti yang diharapkan, kedua ponsel mengemas Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC. Rockpond 6 memiliki varian RAM 12GB dan 16GB, sedangkan varian Pro mendapat satu varian lagi dengan RAM 18GB. Penyimpanannya adalah 256GB atau 512GB dari standar UFS 3.1. Asus memastikan performa maksimal dengan chipset ini berkat sistem pendingin yang dioptimalkan. Menurut merek Taiwan, dapat menurunkan suhu CPU hingga 10 derajat Celcius. Dari segi optik, Asus Rockpond 6 seris menghadirkan kamera utama Sony IMX 766 yaitu 50MP, modul UltraWay 13MP, dan makroshooter 5MP. Ada selfie shooter yang menggunakan Sony IMX 663 dengan resolusi 12MP. Tentu saja, kemampuan kamera bukanlah fokus di sini, tetapi pengaturannya akan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang menyenangkan. Perangkat membuat tombol ultrasonic air tracker yang dapat diprogram di sisi kanan dan belakang ponsel. Ini memungkinkan kalian untuk memetakkan kontrol kalian dalam game yang menawarkan dukungan untuk itu. Ada juga dua speaker menghadap ke depan, tiga mikrofon, direct virtual audio, dan check handphone. Seperti bocoran sebelumnya, ponsel ini juga memiliki ketahanan percikan IPX4. Kedua smartphone menggunakan baterai 6000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 65W berkat teknologi Shell Ganda. Ada dua porio USB Type-C, satu berada di bagian bawah konvensional, sedangkan yang kedua ditempatkan di samping. Ponsel ini menjalankan Android 12 dengan ROG UI dan Asus Zen UI. Perusahaan membawa kembali pendingin aeroaktif dan gamepad ROG kunai untuk smartphone baru. Ada juga ROG Setra True Wireless dan Setra True Wireless Pro Airbus. Kalian bisa mendapatkan kit lengkap Republic of Camera untuk headset ini. Harga dan ketersediaan Varian ROG Phone 6 dengan 12GB RAM dan 256GB penyimpanan internal akan berharga 899-999€, atau sekitar 13-15 juta rupiah. Sementara itu ROG Phone 6 Pro yang lebih tinggi dengan RAM 18GB akan dijual masing-masing seharga 1099-1299€, atau sekitar 16-19 juta rupiah. Perlu dicatat bahwa Telepon ROG tidak akan tinggal sendirian untuk waktu yang lama. Blackshare, Lenovo, dan Nubia juga sedang mempersiapkan smartphone gaming untuk bulan Juli ini. Sub indo by broth3rmax